Sejumlah pedagang di pasar Kraton, Kecamatan Tegal, Barat Kota Tegal ini masih nekat berjualan di pinggir jalan Sabtu pagi. Padahal sesuai penerapan gerakan jateng di rumah saja, seharusnya warga diminta membatasi aktivitasnya di luar rumah selama dua hari, diangis Sabtu dan Minggu besok. Meski mengetahui aturan tersebut, namun para pedagang terbentur dengan keluhan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi sehari sebelumnya banyak ibu rumah tangga yang sudah memesan dagangan mereka. Ima jual aja pada langgan-langgan gitu pada bilang aja gitu sih ya. Serupa dengan para pedagang, Umi Taruni, salah seorang warga kelurahan Kraton, mengaku ia harus mencari nafkah karena suaminya sakit. Sehingga setiap pagi ia harus berbelanja sejumlah kebutuhan dapur untuk dijual kembali. Nah ya karena kan di pasar kan kayak gitu ditutup susah buat apalagi saya jualan setiap hari, cari uang buat makan, buat makan sehari, kan susah. Kendati pemerintah kota Tegal tetap mengizinkan pasar tradisional buka pada pukul 00 hingga pukul 6 pagi, namun suasana pasar pagi kota Tegal nampak sepi. Tidak ada satupun para pedagang yang berjualan baik di dalam maupun di luar pasar. Dari Tegal Jawa Tengah, Yudimbar Aiyus melaporkan.